Kayak Justin, Ivar, seterusnya kan mereka liganya di Eropa Jadi ya semoga bisa, gimana ya? Bisa membawa pengalaman dari sana untuk kita Kalian kan sudah beberapa kali ikut PC Timnas Kalau melihat kualitas Timnas sekarang gimana? Mungkin dari waktu dulu Dari saya, ada peningkatan juga dari TC-TC sebelumnya Dan dapat juga pelajaran-pelajaran dan hal-hal yang baru Dan makin lama tim ini solid juga Mungkin sama seperti itu, karena dari tahap ke tahap semakin baik Karena kita kan sering TC, jadi kita satu hotel bareng semua latihan bareng Jadi mungkin dari segi komunikasi itu lebih baik Nah dengan kualitas yang dimiliki sekarang Mas Dolin sama Mas Nikul bisa ceritakan gak? Gimana persaingan di dalam tim sendiri? Mungkin persaingan kalau dari segi pemain, semua pemain disini punya kualitas yang bagus ya Bang Tapi tinggal bagaimana pemain tersebut bekerja keras dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sama juga Ya yang terpenting disini persaingan sehat dan siapa yang siap bermain dan siapa yang itu kerjanya yang lebih Jadi bakal dapat kesempatan buat bermain Nah ini kan dalam kurang dari 4 bulan, timnas U20 berlaga di dua turun yang besar Piala Asia dan Piala Dunia Mas, menyangka gak bisa turut andil dalam timnas U20 ini? Kalau sayang, gak nyangka juga ya Mas Karena, gimana ya? Karena Soalnya ini Piala Dunia Piala Dunia dan Piala Asia Semua orang pasti ya inginlah berada di SINGAS Kalau Mas Diva? Gak menyangka juga bisa kewujud juga impian dari dulu Yang dulunya cuma melihat yang timnas U16 AFC itu Dan Alhamdulillah kesampaian di tahun ini Iya, di U19 STI mengambil banyak pemain keturunan Seperti Hugo, ada Ronaldo juga Dan mungkin nanti pas Piala Dunia akan tambah lagi Kayak Struid, Jenner atau Hapner ya Apa ada efek yang dirasakan? Mungkin kalau efek bagus ya buat kita sih Bang Karena mereka kan kayak Justin, Ivar, Struid kan Mereka liganya di Eropa Jadi ya semoga bisa, gimana ya? Bisa membawa pengalaman dari sana untuk kita Ya dia juga punya kualitas dan pengalaman yang bagus juga di Eropa Pastinya saya dan teman-teman bisa mengambil hal yang positif dari dia Nah oke, sekarang pertanyaan soal pribadi Mungkin persiapan diri sendiri untuk mengikuti Piala Asia dan Piala Dunia Seperti apa? Mungkin Mas Niko dulu Persiapan saya ya harus jaga konsistensi Sama ya kerja keras lagi Sama ya masalah istirahat Sama jaga pula makan Mungkin benar kata Niko harus jaga kondisi, konsistensi dan selalu berusaha dan pekerja keras Kalau ngomongin soal ekstriktasi pribadi yang mas miliki dari kedua turnamen tersebut dari Piala Asia dan Piala Dunia Ya nggak mulut-mulut dulu lah Bang Yang penting bisa main bagus kompak, enak ditonton juga Sama ya Alhamdulillah kalau hasilnya bagus ya bisa lolos di grup syukur-syukur di lapen besar Kalau saya mungkin ekspetasinya semoga bisa memberikan yang terbaik Dijalanin dulu, dibuktiin Nah terus menurut Mas, timnas yang sekarang udah cukup baik nggak disandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya berjalannya waktu Benar-benar Berjalannya waktu Cukup lebih baik lah, sedikit lebih baik Ada peningkatan dari pemain-pemain Oke sekarang kita ngomongin Piala Asia Kan kita ini di timnas gabung di grup A Bareng Irak yang udah lima kali juara Piala Asia U20 Ada Syria, terus ada juga tuan rumah Uzbekistan Menurut Mas, tim mana yang paling mengancam buat Piala Asia Indonesia? Kalau menurut saya sih semua mengancam ya Mas Karena mereka kan udah sering main Piala Asia juga Ya nanti lihat hasilnya nanti Yang penting kerja kelas dulu Orang mentir Selain itu ada tim besar lainnya Kayak Australia, Saudi Arabia, Jepang Corsell Yang selalu memproduksi pemain bintang Kayak Park Chuyong kan sempat main di Arsenal Ritsudo-an yang kemarin di Jepang main bagus di Berlinia Nah dengan adanya negara-negara besar itu Malah jadi termotivasi gak sih? Maksudnya pengen nyoba main sama negara-negara besar itu Jadi pengen membuktikan Apa kita se-level gak info sama mereka? Pastinya ada bang Ya insya Allah ya Termotivasi lah bang Karena mungkin kalau melawan mereka Pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka Masalah apa? Namanya kualitasnya Terus Sama kecepatan-kecepatan Sama permainan Kan disana kan cepat permainannya Iya Oke Terus mungkin kalau dari Dari Target tim sendiri Di Asia Sebenarnya targetin atau mungkin dari pelatih gitu Mungkin Lolos fase grup sih mas Lelos fase grup Iya Biar layak lah Di nanti di piala dunia Banyak pemain bintang Seperti Aguero Messi Fokba Sampai Haalan Pernah ikut di piala dunia Dan bersinar disana Nah kemungkinan besar Nanti kan piala dunia berarti Bakal ketemu calon-calon bintang kayak gitu Mungkin sekarang gak Gak tau ini siapa Cuma nanti Kelepak Wah ternyata Kita tuh pernah kenomain nanti Iya Nah itu rasanya gimana Mungkin mas Niko dulu Ya siapa tau kan Kayak Donnie kan Jadi main bintang nanti Bintang besar lah Bintang kecil Bintang besar Ya Iya Nanti Ya siapa tau juga Dari Indonesia juga Melahirkan bintang Gak harus Kemain Eropa Kita insya Allah juga bisa Nah oke Nanti kan di piala dunia Ada 24% Menurut FAS Tim mana yang paling favorit Jadi pemenang piala dunia Tapi belum tentu semua sih Karena kan Asia Belum kembali Belum kembali Mungkin dari Eropa kan ada Inggris Ada Kansis Israel Kalau dalam hati ya Indonesia Iya Yakin Tapi Realitanya nanti Yang mau Oke Nah Balik lagi ke target Kalau targetin mas Di piala dunia Kalau dari piala Asia Iya Kalau piala dunia Sama juga Mas Kalau piala dunia Kita sebagai tuan rumah piala dunia Pasti seluruh dunia Akan melihat Indonesia Terus Akan banyak yang datang ke Indonesia Bagi tuan rumah Harapan mas Seperti apa? Harapan saya bisa memberikan yang terbaik Sama Ya Hindari juga Kayak kemarin Kayak Terusuan Terusuan Sama Ya Yang penting Respect Respek sama Memberikan Permainan terbaik Dan Juga mungkin Harus memberikan contoh yang baik Buat negara-negara Kan banyak yang datang ke Indonesia Bang Oke Nah ini Sekarang kita Bersija Kan mungkin Mas enggak akan kembali ke Tersija Sampai akhir musim Mungkin ada pesan Terus harapan untuk Tersija Musim ini Semoga Pertandingan perjalanan lancar Dan Insya Allah Dapat poin tiga terus Lancar Sukses Semoga musim ini bisa memberikan Bisa meraih hasil yang terbaik Halo semuanya Buat masyarakat Indonesia Terutama Jackmania Dukung kami Di Piala Asia Semoga diberi kelancaran Dan Hasil yang terbaik Indonesia Juara Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!